Hai wuhh mekar tenang ya temen-temen Wow klon joss eh di sini wuhh mumpuk sekali seperti roti eh vio nanti mampus meduk gula nih mumpuk ini udah jadi segini banyaknya ya Nah tuh udah tak siapin di kotak mau saya antar ke rumah Kakung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Mbak Iti temen-temen kali ini saya mau membuatkan donat ya udah lama banget Wah udah entah berapa bulan enggak bikin donat paling kalau pas Yuna pengen itu beli nah ini pas ada kesak kemarin tuh pada beli donat lah rebutan iki bentak gaweknya singokai si sanwen puas ya temen-temen benti puas-puasnya tak bikinin donat ala Mbak Iti nah temen-temen yang sudah pernah lihat resep dari saya pasti tahu ya pokoknya resep sedikit ada resep banyak ada nah kalau yang pengen mengikuti resep Mbak Iti coba lihat di video sebelumnya resep bikin donat nah ini saya mau bikin tiga seperempat kilo ya temen-temen Hai eh ini kentangnya tadi ada 250 gram ada enggak ya kira-kira itu cuma tak rebus gitu aja terus ini tak blender ya Nah masukkan-masukkan kutu dong kan enggak kondekan ini tadi tuh blendernya pakai air nanti kalau pembekan ditambahin mulia tepung nah ini satu bungkus pernipan itu ya kalau ditaker pakai sendok perkiraan ya dua sendok setengah ini vanilnya saya masukkan satu bungkus garam setengah sendok teh nah ini saya pakai eh SP ya teman-teman buat ngelembut nih ngawet nih juga takjir nenggu eh terdipan biar tidak menggumpal nah ini saya biasanya biasanya menggunakan lima butir telur tapi ini akan saya coba menggunakan tiga aja yuk kita ambil kuningannya saja ini udah lama betul ya temen-temen mudah-mudahan tetep rasanya enak seperti biasanya ya Nek kegawaian kine suwi nggak gawe biasanya yuk kagok ya kalau setiap hari kita asah kita bikin terus itu pasti enggak lupa ya kalau ilmu ya tetep enggak lupa ya ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman kita aduk-aduk ini kentang tadi yang udah blender nah ini yang belum saya masukkan susu lupa guys pokoknya susunya perkiraan tiga sendok makan masukkan pernipannya kayaknya nggak gempean nah temen-temen lupa ya tadi yang di tepungnya belum saya kasih gula halus soalnya tadi yang waktu ngerendem eh apa namanya ngerendem pernipan itu udah tak kasih jadi ini pakai lima sendok makan ya sama yang tadi yang direndem nah ini diadon-adon nih sampai anu rotoh disek jangan ditambahkan air dulu takutnya nanti lembek soalnya nungsel dikasih margarin yuk yang terakhir terus nanti kita mixer kalau udah rata oh iya ini mau dimasukkan juga SP SP nya sudah tak cairkan pakai air pernipan tadi nah ini kayaknya udah airnya kayaknya ya tadi tuh tak ukur kayak 195 mili takutnya saya nakar teribunya kebanyakan eh korang kok meneng oke terus kita tambahin juga perkiraan 9 sendok makan margarin ya eh eh di ulang-ulang ben rotoh terus dimixer ya nah teman-teman daripada capek-capek ini tidak punya mesin roti ya mau saya mixer aja menggunakan spiral yang seperti ini gaya ini kayaknya udah nggak lengket di mixer nih tandanya sudah kalis jangan terlalu lama soalnya ini tadi pakai airnya bukan air es ya kalau pakai RS lama semakin lama semakin bagus tapi udah kalis kok udah nggak langket yuk Mari kita ya bentuk bulatan nanti ini tidak menunggu mengembang dulu saya kalau bikin donut kayak gini temen-temen saya adoni setelah diadoni udah kalis kayak gini langsung saya bentuk terus saya taruh di kertas nasi yang udah dipotongin itu tinggal masukin nanti kalau udah mengembang gitu cuman gitu aja saya kalau bikin ini saya kalau mau nyetain ya saya siapkan dulu kertas saya cuil-cuil kayak gini terus saya taburi tepung terigu biar nggak lengket ini sebenarnya sudah ini ya kertas minyak cuman takutnya lengket jadi masukin ke wajan tuh gampang tinggal numplok gitu enggak dipegang-pegang lagi setelah saya tunggu beberapa saat sudah terlihat melekruk ya ini yang saya goreng sebelah sini dulu ya yang udah benar-benar mekar soalnya yang sebelah sana terakhir tadi jadi segini banyaknya ya temen-temen ini enggak ada sekilo cuman tiga seperempat Hai ke Yuna tumben jam segini udah pulang ya dari sekolah udah minta digorengin ya ya jals yang pula gini ini saya nungguin donat mekar ngombeni es gelenggang-gelenggang soalnya cuacanya bener-bener panas sepertinya sudah panas minyaknya Mari masukkan nah kalau pakai tas kayak gini sebenarnya ada ya cetakan yang untuk apa khusus wadah menunggi wargulah aku lepas ranting goreng donat ini benak orang jadak ngetoi kertas nasi ya wuhh mekar tenang ya temen-temen Wow enggak kecewa walaupun udah lama enggak bikin hasilnya tetap bagus yang penting resepnya sama enggak diubah cuman saya ubah ini ya tadi telurnya plong jocoh Hai yuna udah pengen mengicip ya temen-temen dari sekolah coba ini cuman saya oles pakai margarin dan dan juga mesis Coba lihat sini depan sini Woh mumpuk sekali seperti roti eh enak-enak pelan-pelan ini tidak ada krem ya saja nenek-enek yang ini simaknya di gula putih jadi krem putih ya nanti tukukan untuk simaknya tak krem tapi tindaknya di sini tukuk simaknya ini kok mama tak krem juga menikmati Tengah donat sudah selesai gorengnya tinggal noping ya topengnya yogur ini mesis ini krim nah ini cuman pakai simas sama gula pasir sama susu kental manis Oke nanti kita sulap jadi krim jadi krimnya mes langsung dioles-oles yang sudah dingin ya tinggal bikin toppingnya ya Nah ini request salembrot gula putih tak pisah ya beti ini yang untuk anak-anak saya topeng tangan saya sudah saya cuci bersih Hai mengisi dengan krim Hai hanya modal simas ini tadi simas separuh sama gula halus sama susu satu saset hai 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 oke saya rampungkan dulu ya teman-teman nopinya biar cepat ini salembrot sudah mengenun masih belum kuasnya bapakmu tak kayak iseng gula eh enggak seneng kesan coklat-coklat ini 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 kayaknya bapak medu gula nejos keleken ini udah jadi segini banyaknya ya Nah tuh udah tak siapin di kotak mau saya antar ke rumah Kakung ini pasti pada seneng nah ini ngisahin yuna sona ngepol soalnya dan kita sini juga banyak banyak-banyak dayoh ya jadi nanti kalau yang tadi kurang kok ditambahin nah oke wes tak ngicip dulu ya tadi belum ngicip yuna yang ngicip tadi review nah saya mau ngicip yang ini bismillahirrahmanirrahim semuanya sarkutan nih sudah tudur hai 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 ini sudah dulu ya saya tutup dulu videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya yang ingin mengikuti resep baik ikuti di video sebelumnya ini juga ada di resep ini juga tadi udah saya cantum Saya sebutkan juga caranya ya ya Terima kasih.